Kami akan menggelar aksi yang lebih besar Tentunya bukan dengan membuat atau membahas rancangan RUU-AIP yang menimbulkan kegaduhan RUU harus dicabut, dibatalkan, bukan diganti judul, bukan ditunda Dan inisiatornya harus segera diproses secara hukum Kita gak perlu judul-judul, buang ini dari prolegnas Daripada bikin gaduh Kesepakatan negara ini 18 Agustus Bahwa falsafahnya Pancasila, Undang-Undang Nasarnya 45 Ini orang Islam bisa tarik diri bubar negara ini Jadi jangan main-main lah, pemerintah jangan main-main Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU-AIP Masih menjadi isu panas Walaupun banyak menuai kritikan dari berbagai pihak Penolakan dari sejumlah elemen masyarakat khususnya ormas-ormas Islam Disertai dengan semakin meluasnya aksi untuk rasa masyarakat Di berbagai daerah di Indonesia Untuk menghentikan pembahasan RUU-AIP Namun sikap pemerintah menegaskan secara resmi Bahwa status pembahasan RUU-AIP ditunda Namun dijelaskan pula bahwa posisi pemerintah tidak berubah soal Pancasila Sikap resmi dari pemerintah ini disampaikan oleh Menkopol Hukam Mahmud MD Pada hari Rabu 15 Juli 2020 Menyatakan pemerintah sudah menyatakan posisinya atau sikapnya Yaitu pertama meminta DPR untuk menunda pembicaraan itu Karena dua alasan Satu, pemerintah ingin lebih fokus ke penanganan COVID Yang kedua, materinya masih menjadi pertentangan Dan perlu lebih banyak menyerap aspirasi Sehingga DPR diminta untuk banyak lagi mendengar pendapat masyarakat Sejauh menyangkut substansi Ada dua sikap dasar pemerintah Pertama, kalau mau bicara Pancasila Ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 itu harus menjadi dasar pertimbangan utama Pemerintah pada posisi tidak setuju membicarakan Pancasila Tanpa berpedoman pada tab MPRS nomor 25 tahun 1966 Tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme Sejauh menyangkut substansi pula Pemerintah berposisi bahwa Pancasila yang resmi dan dipakai itu hanya satu Yaitu Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Terdiri dari lima sila Yang merupakan satu kesatuan makna Jangan lupa Subscribe, Like, Comment, Set, Ketera Terima kasih telah menonton!